Ini ada yang warna hitam Ini sebetulnya Dia ini berdarah teman-teman Bikin kopi dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel Aji Kenari Di segmen ini kita akan membahas Cara merawat kenari saat mabuh Beberapa dari teman-teman Ada yang menanyakan Pada saya Bagaimana cara menangani Kenari saat mabuh Begini teman-teman Tadi pagi Kebetulan sekali ada Salah satu burung saya Yang mabuh Itu tidak saya bersihkan Saya sengaja Saya akan share Ke teman-teman Bagaimana caranya Yuk kita ambil Ini kita buka semuanya Ini penampakannya Teman-teman Burung yang tadi pagi Saya lihat dia mabung Total ambrol Kondisinya sehat Kotorannya juga masih sehat Tidak berair Setelah kita cek kondisi kotorannya Kita pastikan dia sehat Baru kita bisa melakukan perawatan Oke teman-teman Seperti biasa Sebelum kita memandikan burung Kita wajib untuk membersihkan kandangnya dulu ya Disini kita juga bisa menganalisa kondisi burung sehat atau tidak Dilihat dari kotorannya yang kering atau basah Disini kelihatan ya kotorannya kering dan bulunya banyak sekali yang rontok Ini terlihat sekali kondisi mabungnya normal dan sehat Hindari penjemuran dulu ya teman-teman Jangan dijemur saat proses mabung Seperti ini atau nanti akan terhambat proses mabungnya Kita berikan sepuk mandi Dan air secukupnya saja Tidak usah banyak-banyak Barulah kita bisa biarkan dia untuk mandi Nah itu dia Terlihat jelas ya teman-teman Seperti minum air atau cuci muka Ini sudah pernah saya bahas di video perdana saya Yang berjudul cara merawat kenari yang benar Dia itu mengukur suhu air ya teman-teman Agar tidak kaget badannya saat mandi Terlihat sekali ya teman-teman ya Dia sudah mengukur suhu airnya Nah itu dia Dia langsung mandi teman-teman Setelah dia mengetahui suhu airnya Dia baru berani untuk mandi ya Mandi pertama biasanya tidak akan berefek apa-apa teman-teman Ini akan ada di luar dari bulunya saja Nah ini dia Ini yang kedua Mandi yang kedua ini Ini akan terasa sampai ke pori-pori kulit ya teman-teman Ini yang sangat diperlukan sekali Waktu saat posisi dia sedang mabung seperti ini Setelah proses mandi selesai Kita baru bisa membersihkan kandangnya dari air ya teman-teman Di sini kita bisa berikan cepuk makan Dan juga kita bisa berikan minumannya Kita sudah lihat tadi teman-teman ya Bagaimana cara merawat benari saat mandi Mereka membutuhkan air saat mereka proses mandi Karena bulu mereka ini akan sulit sekali Kalau dicabut saat mereka kering Ini adalah bulu yang tadi kita ambil Sewaktu sebelum dibersihkan kandangnya Terlihat jelas teman-teman ya Ini lengkungannya adalah bulu sayap Fase pertama itu adalah sayap Namun tidak semuanya teman-teman Ini tidak semuanya dirontokkan Karena di alam bebas, di alam liarnya dia Dia masih membutuhkan sayap untuk mencari makan Kita bisa lihat di sini teman-teman ya Ini ada yang warna hitam Ini sebetulnya Dia ini berdarah teman-teman Itu menyebabkan luka di pori-pori Seperti ini aja bulpen Bulpen teman-teman ya Tadinya ini adalah pori-pori Lobang begini Setelah dicabut Itu akan bolong Kenapa mereka membutuhkan air Untuk menghilangkan noda darah di sini Yang mengumpal Ini yang akan nantinya terjadi bulu bantak Dia akan lancip seperti ini tunasnya Di dalam pori-pori Makanya dia membutuhkan air Untuk mencuci bagian-bagian yang sudah terluka Begitu teman-teman penjelasannya ya Ini juga sebagai tolak ukur Untuk melihat dia sehat atau tidak ya teman-teman ya Kalau burung yang mau mandi Itu sudah bisa dipastikan kalau dia posisinya sehat Yang dilarang saat mabung itu adalah penjemuran teman-teman Bebaskan penjemuran Jadi saat mereka mengalami proses mabung Itu jangan dijemur sama sekali Yang mereka butuhkan adalah kelembaban Saat mereka masuk musim mabung Full kerodong teman-teman Mau pagi, mau siang, mau malam Itu harus dikerodong full Supaya mereka bisa berfokus ke proses mabungnya Di alam liar Burung kenari ini Akan mencari tempat yang lembab Atau saat musim hujan Saat mereka berproses untuk mabung Biasanya fasenya ada tiga Fase pertama itu adalah bulu sayap Itu tidak dihabiskan kira-kira 50% Fase kedua baru ekor Ekor itu akan habis teman-teman Ketiga baru sayap lagi Jadi sisa sayap yang tadinya belum copot Itu akan dicopotkan lagi Setelah pertumbuhan dari sayap baru itu selesai Setelah kita bersihkan Baru kita bisa semprotkan kerodongnya saja teman-teman Kita bisa tutup dulu Kita buka dulu depannya teman-teman ya Kita bisa semprotkan ke sisi dalamnya saja Jangan keburung ya teman-teman ya Cukup di dalam sisi kerodong Melingkar ke seluruhnya Setelah suasana di dalam sini lembab Kita biarkan proses mabung ini Berjalan sampai besok Besok kita akan melihat Bulunya akan ada yang amroh lagi Durasi dari mabung itu paling cepat itu adalah satu bulan Dua minggu pertama Itu sudah pasti akan masuk proses pencopotan bulu Dua minggu kedua Itu masuk proses pertumbuhan bulu Saat mereka mengalami proses mabung mereka hanya membutuhkan nutrisi kalsium Kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat Tergantung asupan nutrisi kalsium yang didapat itu mencukupi atau tidak Kalau kebutuhan kalsiumnya saat mereka mabung itu terhambat Proses pertumbuhan bulu tunas baru itu juga akan terhambat Itulah tadi teman-teman bagaimana cara merawat kenari saat mabung Terima kasih sudah menonton sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Yang nantinya pasti akan lebih bermanfaat lagi teman-teman Teman-teman bisa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Agar nanti tidak ketinggalan video-video yang lebih menarik lagi dari saya Saya mohon diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton